Intro Sebagai salah satu bagian dari segitiga karang dunia atau Coral Triangle, Indonesia mempunyai potensi sumber daya rumput laut yang melimpah. Setidaknya ada lebih dari 550 jenis rumput laut potensial ada di perairan Indonesia. Namun hingga kini hanya sekitar 5 jenis rumput laut nilai ekonomis tinggi yang baru dibudidayakan secara massal yaitu Weikema Cotoni, Grasilaria SP, Spinosum SP, Halimini SP, dan Kaulerpa SP. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih mengeksplorasi beragam jenis rumput laut sehingga secara langsung memberikan nilai manfaat ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengoptimalkan pemanfaatan varian jenis rumput laut sehingga akan mampu memberikan manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional. Pengembangan lawi-lawi yang berhasil menembus pasar ekspor menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk terus mengeksplorasi sumber daya rumput laut nasional. Sehingga harapan Indonesia menjadi kiblat rumput laut dunia dapat terwujud. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan komoditas rumput laut sebagai unggulan utama perikanan budidaya. Di samping memiliki nilai strategis dalam menopang perekonomian nasional, budidaya rumput laut juga menjadi usaha yang telah menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan persaingan perdagangan rumput laut global, maka jaminan kualitas yang sesuai standar perlintaan pasar mutlak harus dipenuhi. Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan bibit yang berkualitas dan adaptif melalui penyediaan bibit hasil kultur jaringan yang hingga saat ini telah tersebar di sentra-sentra produksi di seluruh Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya terus mendorong upaya pemanfaatan varian rumput laut bernilai ekonomis tinggi. Hasilnya melalui perekayasaan teknologi saat ini telah berhasil mengembangkan varian baru rumput laut jenis Kaulerpa SP atau lebih dikenal dengan nama lokal di Sulawesi Selatan yang ini Lawi-Lawi dan dilombok dengan nama Latoh atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan Anggur Laut. Rumput laut yang masuk ke lompok alga hijau ini pada awalnya masih dianggap sebagai gulma dan hanya menjadi panganan biasa masyarakat. Namun, melalui program diversifikasi komoditas yang dikembangkan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yang merupakan UPT di Jenderal Perikanan Budidaya saat ini telah menjadi salah satu komoditas primadona yang dipilih oleh para petambak dan menjadi alternatif utama untuk menopang pendapatan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah pembudidaya yang mengadopsi teknologi budidaya, maka secara simultan akan mendongkrak peningkatan nilai produksi Lawi-Lawi ditambak sehingga kebutuhan pasar baik lokal maupun ekspor dapat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembudidaya dari kami Balai Perikanan BBA Peta Kalar dalam hal ini komoditas kolerpa atau Lawi-Lawi yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang ada di Kabupaten Takalar yang sangat diminati oleh masyarakat pencinta lalapan atau sayuran segar. Pada awalnya bahwa komoditas kolerpa ini atau Lawi-Lawi ini itu hidup tumbuh dan berkembang secara alami di alam. Habitat penyebarannya kurang lebih tanah keke dan teluk laikan. Dengan melihat potensi bahwa kolerpa ini bisa dikembangkan secara massal, maka Balai Perikanan Budidaya Peta Kalar berupaya untuk mengakomodir kegiatan tersebut dengan awalnya yaitu membentuk kelompok pembudidaya yang mempunyai lokasi strategis untuk dikembangkan kolerpa atau Lawi-Lawi ini secara massal ditambak. Dan alhamdulillah respon masyarakat untuk mengembangkan budidaya secara massal ditambak itu cukup tinggi, sehingga kebutuhan lokal untuk Lawi-Lawi ini atau kolerpa sebagai makanan segar semakin banyak dimati oleh orang. Saat ini kita berupaya untuk mengembangkan lebih jauh lagi selain daripada tambak, kita berupaya untuk membudidayakan kolerpa atau Lawi-Lawi ini pada bakter kontrol atau kolam tanpa sustra. Dengan jaminan bahwa budidaya dengan kolam tanpa sustra ini kebersihannya dan higienisnya itu lebih terjamin dibandingkan dengan budidaya yang ada ditambak dengan menggunakan sustra pasir. Saat ini permintaan Lawi-Lawi meningkat secara signifikan. Rektorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui BP-BAP Takalar telah memfasilitasi kerjasama pasar dengan PT Transmart Carefour. Hasilnya produk segar rumput laut ini dapat dijual di pasar modern sekelas Carefour. Bahkan saat ini unit purifikasi BP-BAP Takalar bekerjasama dengan Asosiasi Rumput Laut Indonesia atau ARLI telah berhasil mengekspor Lawi-Lawi segar dengan tujuan ekspor ke Jepang. Khusus untuk Jepang saja, kebutuhan ekspor Lawi-Lawi minimal 500 kg per bulan dalam bentuk segar dan permintaan cenderung naib. Beberapa hasil olahan Lawi-Lawi selain dikonsumsi langsung yaitu rupa minuman sirup, keruput, sabun mandi, masker, dan lain sebagainya. Ekspor Lawi-Lawi segar ini merupakan tahap awal di mana permintaan dipastikan akan semakin banyak dengan tujuan ekspor tidak sebatas ke negara Jepang. Namun negara lain seperti Cina, Korea, dan Filipina juga menyatakan tertarik dengan produk rumput laut yang satu ini. Karakter masyarakat negara tersebut yang cenderung menyukai produk-produk sehat seperti rumput laut secara langsung akan memicu permintaan pasar yang signifikan. Daeng Bela adalah salah satu pembudaya yang mengaku bahwa pada awalnya masyarakat hanya tahu membudidayakan jenis rumput laut Grasilaria ditambang. Namun sejak diperkenalkan rumput laut jenis Lawi-Lawi oleh BPBA Petakalar hingga saat ini masyarakat mulai banyak beralih ke usaha budidaya Lawi-Lawi. Usaha ini telah memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat dengan harga jual basah berkisah Rp150.000 hingga Rp250.000 per karung. Dirinya memperoleh penghasilan hingga Rp15.000.000 per bulan untuk lahan tambak yang dimilikinya seluas Rp3.200.000 persegi. Rumput laut Lawi-Lawi telah berhasil menopang ekonomi masyarakat. Harapannya ke depan akan semakin berkembang seiring dengan permintaan pasar yang lebih luas. Saya perigi dan bela pembudidaya Lawi-Lawi di dusun Puntondo. Tambah saya terletak di dusun Turikale. Saya sebelum berdaya lelahi, saya tebar udang dengan bandin. Kelebihannya lebih banyak budidaya lelahi daripada bandin dan udang. Kan udang itu kalau ada penyakitnya. Tidak ada hasilnya kalau banyak penyakit. Ini layu-layu tidak ada penyakitnya. Saya pertama beli bibik 5 karung. Saya tebar 5 karung berumur 15 hari baru saya paning. Jadi saya paning itu layu-layu 5 karung menjadi 25 karung. 15 hari sudah paning. Produkisinya 5 karung 1 hari. Jadi kali tiga berarti 150 karung 1 bulan. Jadi dikali 100 mencapai 15 juta 1 bulan. Pendapatan bersih 11 juta. Karena itu upahnya orang. Saya akan berterima kasih kepada BBA Peta Kalar dengan Menteri Perikanan. Karena asalnya dari situ saya bisa dapat uang. Karena saya diajak kerjasama. Masih saya punya akal. Dia saya suruhkan apa saya sekerjakan. Jadi memang saya bersyukur. Dari bimbingan BBA Peta Kalar dan Menteri Perikanan. Harapan saya, saya minta di Ibu Susi untuk biaya pemataan untuk tambah. Karena itu pematannya tidak baik. Supaya pintu air bagus, bagus juga masuk air. Hasil juga menyenangkan. Lawi-lawi saat ini telah menjadi primadona baru di dunia bisnis perumput lautan nasional bahkan dunia. Ini menjadi nilai tambah tersendiri sekaligus tantangan untuk terus melakukan riset terkait nilai ekonomi sumber daya rumput laut nasional. Yang potensi lahan dan varian jenisnya beragam. Terima kasih telah menonton!